Pasangan selebritas Ibnu Jamil dan Teri Rinekawati tahun ini merupakan momen pertama merayakan lebaran bersama sebagai pasangan suami istri. Di hari spesial ini, Ibnu Jamil mengaku deg-degan bercampur bahagia. Teri yang 40 tahun ini mengaku bisa lebih bahagia dan puas makan bersama keluarga dan istrinya. Idul fitri pertama belum, saya belum merasakan. Ya, maksudnya ini menuju, ya deg-degan loh John, gila. Kayaknya bakalan seru, terus juga ini sesuatu yang baru buat gue sama Ririn dan juga buat anak-anak. Senang aja kita bisa berain lebaran sama-sama. Yang pasti sih saatnya makan-makan lebih khidmat lagi nanti sama keluarga. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini Ibnu Jamil menjalani Ramadan dengan sederhana. Tak ada baju khusus lebaran atau hal lain yang identik dengan lebaran. Ibnu Jamil juga mengaku merindukan masakan sang istri, yakni Soto Banjar, di hari Raya Idul Fitri. Biasanya Ririn itu kalau lebaran masak sayur, ayur-sayur, Soto Banjar. Soto Banjar, gitu. Nah, kalau di rumah, nyokap gue itu masaknya kayak sayur asem, tulang-tulang apaan, kayak gitu. Jadi nanti kita saling tukar-tukaran makanannya kayak gitu. Lebih bukan ketupat sih. Ketupat karena pasti udah banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.